Ya pemirsa, dalam satu pekan ini, Satres Narkoba Polresta Jambi kembali menangkap dua orang pengendar ganja yang berasal dari Aceh dan Medan. Selain barang bukti sabu dan ganja, polisi juga berhasil mengamankan satu pucuk senjata api jenis Makarov buatan Rusia. Kapolresta Jambi Kompes Pol Eko Wahyudi, Sanjubam Pers, didampingi oleh kasar narkoba Kompol Johan Kristi Silain, Kasih Humas Ibda Dedi, dan Kasih Propang AKP Imam menyebutkan, selain dua orang pelaku yang dibekuk, ada satu orang lagi pelaku yang ditangkap pada 25 Januari lalu. Ia merupakan warga kota Jambi yang berinisial WA, berusia 47 tahun, sehingga total pelaku yang diamankan pada penangkapan kali ini sebanyak tiga orang pelaku. Kompes Pol Eko mengatakan, selain barang bukti sabu dan ganja, polisi juga berhasil mengamankan satu pucuk senjata api jenis Makarov buatan Rusia lengkap dengan peluru tajam sebanyak lima butir, dengan kaliber 32 mm. Berdasarkan keterangannya diperoleh polisi dari pelaku WA, senjata ini digunakan hanya untuk berjaga-jaga saja. Jenis pistol makal rusia, 2 barang bukti pistol yang ada di depan, dan 5 bukti puluh tajam, kaliber 32 milan. Berdasarkan keterangannya pelaku bahwa takut kita jenis sabu ini, dia ambil dari kota-kota itu dibawa ke kota-kota itu untuk biadakan. Berdasarkan keterangannya pelaku, dari sabu yang sudah dianggap sudah berbeda, waktunya hampir sekitar atau sekitar rumah pun. Kombes Pol Eko menambahkan, pelaku ketiga saat ini sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara karena sakit. Diberitakan sebelumnya, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Kini ketiga orang pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!